Selamat ketemu kembali dengan saya, Yogi, pemandu obrolan nantai tiga. Saat ini kita sudah kedatangan kamu, Kang Iyib, Iyib Arifin, Syarif Arifin, saya biasa memanggil Iyib. Kang Iyib ini sebenarnya harusnya jadi Kiai, tetapi terserah di Bogor, kemudian aktif di Lembaga Informasi Perguruan Sedane. Kita mulai dari, obrolan kita dari hal yang agak sedikit, kemarin sempat rame dan viral ya, Kang Iyib ya. Kalau ngomongin perburuhan kan pasti cuma ngomongin produknya. Beberapa tahun yang lalu, sempat viral, Jokowi menggunakan susu Sniiker, produksi Nike. Mungkin Kang Iyib bisa cerita beberapa hal dibalik itu, ada yang bisa diceritain nggak? Sniiker, itu produk baru dari Nike, sneaker, bentuk sepatu yang diproduksi dengan menggunakan mesin otomatis. Mesin digital printing, jadi yang tadinya mesin manual, kemudian sekarang diperkenalkan mesin baru untuk mencetak beberapa bagian di sepatu Nike. Tidak hanya Nike, yang punya model yang sama, kan sekarang hampir semua sepatu sneaker semua. Oke, iya, dan lagi ngetrend banget ya. Adidas, Ribo, kemudian Nike, dan beberapa merek lain punya model yang sama. Artinya mesin yang sama, teknologi yang sama. Dan jangan salah, setelah itu, setelah Jokowi menggunakan sepatu sneaker itu, Nike berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi sepatu Nike. Luar biasa ya, ada hal kan begini, Nike itu kan brand internasional kan? Iya. Saya nggak tahu, home base-nya dimana sih Nike itu? Nike itu Amerika. Amerika, Amerika. Amerika, Amerika. Dia punya, dia memesan barang ke seluruh negara rata-rata di Asia. Oke. Di Indonesia Nike ada tiga produk, ada aksesoris, ada sepatu, ada pakaian. Nah, yang tadi kan yang jadi komitmen cuma sepatunya. Cuma sepatunya. Justru ada informasi baru. Untuk produksi yang lain, justru akan dikurangi dari Indonesia. Untuk garmen, aksesoris. Misalkan di Tangerang ada satu pabrik yang tutup, aksesorisnya. Itu aksesoris kayak tas, topi, pabriknya tutup, buruhnya sekitar 30 ribu buruh. Dan buka baru, buka pabrik baru di Jawa Tengah. Oke, jadi satu pabrik, tutup, ada 30 ribu buruh, mungkin terancam jadi pengangguran gitu. Sudah jadi pengangguran. Sudah jadi pengangguran. Terus kemudian akan relokasi ke wilayah Jawa Tengah. Dan sudah relokasi ke Jawa Tengah. Sudah relokasi, berarti sudah produknya di Jawa Tengah. Sedang buka lowongan. Sedang buka lowongan bekerjaan. Dua pabrik sekaligus. Oke, nanti tentu kalau ngomongin produksi-produksi seperti itu ada kaitannya dengan masalah buruh dan lain sebagainya. Tapi saya pengen lanjutin yang tadi tuh. Iya, iya. Kenapa sih mereka harus ke, kan ini brand Amerika nih. Tapi kenapa pabriknya harus ada di Asia Tenggara, di wilayah Asia. Ada dua jawaban. Pertama, Nike maupun merek lain, entah. Nike kan produk base-nya di Amerika. Kemudian ada merek lain yang base-nya di Jerman, ada di Sweden, Sweden itu H&M. Kemudian di Jerman itu Adidas. Kemudian di Perancis itu ada Zara. Ada banyak negara Eropa dan Amerika yang kemudian beroperasi di Asia, Asia Tenggara lagi tempatnya. Tapi sebelum di Asia Tenggara, sebelumnya mereka beroperasi di 4 negara utama. Ada di Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Ini alasan utamanya, karena sebelum tahun 80, 4 negara ini masih punya sistem preferensi. Sistem preferensi itu bebas untuk mengekspor barang ke negara-negara Eropa. Jadi tidak kena bea cukai, tidak dikenai tarif ketika mereka mengekspor barang ke negara-negara Eropa. Jadi negara mereka, kemudian produksinya di Korea Selatan misalkan, kemudian dijual lagi negara mereka. Namanya JSP, Indonesia juga pernah diancam pakai, Indonesia sekarang pasti punya JSP. Kenapa ada JSP? JSP ini kaitannya dengan Perang Dunia Kedua, dengan Perang Dingin. Bagaimana blok-blok Eropa dan Amerika memenangkan pertarungan dengan blok-blok Timur. Jadi kan negara yang paling terkenal adalah Taiwan dan Korea, bagaimana mereka dimanjakan oleh Amerika dan Eropa agar ekonominya bisa tumbuh. Dan melakukan blok di negaranya agar tidak terpengaruh oleh negara tetangganya, negara komunisinya dikasih JSP. Jadi ada persoalan blocking juga ya, pengaruh dan sebagainya. Nah, selain JSP, alasan kedua, tahun 80-an upah di 4 negara itu mulai naik. Oke, jadi mereka otomatis mencari upah yang lebih murah. Mencari upah yang lebih murah. Artinya, kenapa mereka buka pabrik sampai di luar Amerika, karena... Ada persoalan upah. Ada persoalan upah. Bukan upahnya... Kalau dari sudut pandang brand atau pemilik merek, tentu saja mereka membutuhkan biaya produksi yang sangat murah. Upah yang murah, ada satu lagi yang jarang disebut bahkan dalam buku-buku resmi. Itu soal menguatnya gerakan buruh. Jadi tahun 80-an itu Korea mengalami kenaikan gerakan buruh. Oke. Jadi selain upah, sebenarnya kasarnya begini. Kalau upahnya mahal saja nggak apa-apa. Asal buruhnya lemah gitu. Oke. Masalahnya adalah di Korea itu selain upahnya naik, gerakan buruhnya menguat. Jadi dua-duanya itu tidak merugikan dua-duanya ya? Dua-duanya merugikan. Dua harga naik, gerakan buruhnya menguat. Artinya... Atau bisa dibalik logikanya. Karena gerakan buruhnya menguat, otomatis upahnya naik. Kan upah itu memang hasil perjuangan sih gerakan buruhnya. Oke. Tahun 80, persiapan tahun 70 persiapannya. Tahun 80 mulailah pabrik-pabrik dari Taiwan, dari Korea, dari Singapura, dari Hongkong. Itu pindah ke Indonesia. Oke. Pindah itu dalam pengertian, Indonesia sendiri memang mempersiapkan kawasan industri. Mempersiapkan, mempersilahkan untuk masuk. Kenapa ke Indonesia? Karena Indonesia masih punya JSP waktu itu. Oke. Masih punya kuota untuk mengekspor secara murah ke negara-negara Eropa. Intinya keuntungan mereka menjadi berlipat-lipat. Ya. Dengan dia membuka pabrik di wilayah-wilayah seperti Asia Tenggara. Seperti Asia Tenggara. Oke. Saya tanya lagi nih. Jadi kalau gitu, ini aja nih bercanda nih. Apa yang membedakan sepatu KW dan bukan KW? Saya sepatunya ribu. Ini jenis baru dari yang tadi saya sebutkan. Nih. Apa yang membedakan sepatu KW dan bukan KW? Selain soal bahan. Selain soal bahan, itu adalah soal lem. Ini soal bahan baku. Bahan baku yang dipergunakan kan 90% produk Indonesia. 90% bahan bakunya impor. Oke. Bahan baku impor? Impor. Indonesia tidak punya bahan baku. Untuk sekecil lem sekalipun, kita harus memproduksinya dari Cina. Cina punya teknologi tinggi untuk memproduksi bahan kimia. Lem ini, lem. Jadi sekalipun lem bahan bakunya di luar. Di luar. Yang kedua adalah teknologi digital printing. Teknologi digital printing. Yang digital printing gimana? Digital printing ini. Digital printing. Saya kira hampir semua sepatu yang teluran sekarang bentuknya sama. Yang ini gimana? Ini lebih sedikit tenaganya. Ini lebih sedikit tenaganya. Maksudnya? Ini kan Puma dibikin. Kalau Puma itu dibikinnya diserang. Oh. Pabriknya milik Taiwan. Oh gitu. Taiwan. Nah ini butuh satu lain produksi tersendiri. Untuk bolong-bolong ini. Untuk bolong-bolong ini ya. Dia lain produksi tersendiri khusus ngebolongin. Tukang ngebolongin. Nah kadang-kadang untuk produksi ininya. Talinya doang. Ini pabrik khusus. Pabriknya di Sukabumi. Jadi dari berbagai pabrik ya? Berbagai pabrik ya? Oke oke oke. Minimal 3 sampai 5 pabrik. Ini termasuk yang kemarin pakai Pak Jokowi itu ya? Bukan. Kalau Jokowi kan Nike. Oh Nike. Nike itu mereknya. Tapi digital printing kayak gini? Digital printingnya ya. Oh oke. Ini digital printing disebutnya. Kalau Adidas nyebutnya Speed Factory. Kalau Nike nyebutnya Manufacturing Revolution. Oh oke. Tapi poinnya adalah bahwa. Pabrik-pabrik sepatu ini. Dia menyaratkan kepada pemasoknya. Menggunakan teknologi yang tinggi. Kenapa teknologinya harus tinggi? Kalau teknologinya tinggi artinya produksinya lebih banyak. Hmm. Kalau sehari 2. Tadinya 40 pasang sepatu. Bisa nyampe 200 pasang sepatu per hari. Jadi produksinya lebih cepat? Proksinya cepat. Targetnya banyak? Banyak. Untungnya lebih banyak. Yang harus kita bayangkan adalah. Artinya kalau dalam sehari buruh memproduksi 200 pasang sepatu. Dia nggak mungkin sholat zuhur. Atau cuman petohili. Kalau 200 pasang sepatu. Dalam sehari. Dalam sehari. Oleh satu orang buruh? Oleh satu lain produksi. Oleh satu lain produksi. Oleh satu lain produksi. Satu lain produksi. Dia bisa melibatkan 3 sampai 5 orang. Oke. Oke, minum dulu kan. Siap, siap, siap. Lanjut. Terima kasih. Dan kita akan melakukan sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.